Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam hal berternak ayam bangkok yang paling sulit adalah segi perawatan teman-teman Jadi segi perawatan ini sangat dibutuhkan sekali untuk ayam-ayam bangkok seperti di kandang saya ini teman-teman Jadi segi perawatan ini dimulai dari umur 0 sampai dengan usia sekitar ya kurang lebih 6-7 bulan teman-teman Ini yang sangat sulit untuk merawatnya karena di saat-saat seperti inilah Ayam kita itu membutuhkan asupan nutrisi dan gizi yang lengkap yang komplek yang cukup yang banyak teman-teman Jadi di saat itulah kita membutuhkan biaya yang banyak teman-teman Nah dalam segi perawatan di tempat saya ini seperti biasa teman-teman Jadi kalau usianya masih sekitar 0 sampai 2-3 bulan itu saya masih menggunakan pur murni Jadi itu biasanya kalau dulu saya menggunakan 5-1-1 tapi saat ini saya telah menggunakan 5-9-1 teman-teman Jadi ini sangat dibutuhkan sekali dalam hal segi perawatan Jadi kurang sedikit saja pakan atau vitamin atau kalsium untuk ayam-ayam kita Otomatis nantinya akan berpengaruh sekali kepada pertumbuhan anak ayam kita teman-teman Nah di tempat saya ini perawatannya adalah seperti ini teman-teman Di usia yang 2-3 bulan saya sekarang sudah melepas liarkan Supaya dia bisa makan rumput dan berlari-lari bebas Supaya bisa memacu pertumbuhan tulang dan otot-ototnya supaya lebih bagus lagi teman-teman Ini juga salah satu perawatan yang saya lakukan di kandang saya Supaya membuat ayam saya nanti bisa bertumbuh dengan apa yang saya harapkan Bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan Baik itu tubuhnya, tingginya, terus badannya, tulang-tulangannya, otot-ototnya Bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan teman-teman Jadi ini salah satu metode yang saya lakukan dalam hal merawat ayam saya di kandang Terutama untuk anak-anak ayam yang usia 2-3 bulan Jadi metodenya yang saya lakukan adalah seperti ini Di samping melakukan melepas liarkan ayam-ayam saya Saya juga memberikan sarapan berupa jagung dan kadang-kadang juga berupa pur 591 teman-teman Jadi sekian lagi untuk merawat ayam bangkok Eh untuk beternak ayam bangkok Yang paling sulit itu seperti saya cerita Yang paling sulit itu adalah perawatan teman-teman Jadi merawat ayam bangkok dari usia 0 sampai umur 6-7 bulan itu yang paling sulit Dan membutuhkan ketelitian dan apa ya Membutuhkan ketelitian yang sangat khusus teman-teman Jadi salah sedikit saja nantinya kita akan tidak mendapatkan apa yang kita inginkan teman-teman Terutama untuk masalah postur badan Jadi kalau kita merawat ayam bangkok asal-asalan Pemberian pakannya juga asal-asalan Biasanya nanti kita tidak akan mendapatkan ayam yang kita inginkan teman-teman Nah teman-teman sekalian Jadi demikianlah video saya pagi ini Mudah-mudahan video saya ini bisa dinikmati dengan baik Sekian lagi terima kasih buat kalian semua Sampai jumpa di next video Salam-salam sehat dan sukses selalu dari Bandung Wassalam